Nabi Musa adalah nabi yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran, yaitu 136 kali. Mengapa nama beliau sering sekali dibahas? Karena memang tidak sedikit pelajaran yang hendak Allah sampaikan dalam kisah-kisah Nabi Musa tersebut. Bahkan tongkatnya saja mengandung pembelajaran yang bagus untuk kita renungkan. Surat Toha ayat 17 dan 18 Mengabadikan peristiwa ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa perihal tongkatnya dimaksud. وَمَتِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُسَا Allah berfirman, apakah itu yang ditangankan Nuhai Musa? قَلَا هِيَا أَصَوْيَا Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku. أَتَّوَكْهَا أَلَيْهَا Aku bertumpu padanya saat berjalan وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَانِي Dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku وَلْيَا فِيهَا مَا رِبُوْ أُخْرَا Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Syekh Wahbah Az-Zuhairi berpendapat dalam tafsirnya, mengapa jawaban Nabi Musa begitu panjang? Padahal Allah bertanya, apa yang dipegang dengan tangan kanannya? Dan Nabi Musa sebenarnya cukup menjawab, itu adalah tongkat. Rupanya hal itu menunjukkan bahwa Nabi Musa sangat menikmati saat-saat ketika ia berkomunikasi dengan Allah SWT. Oleh karena itu, beliau sengaja memanjangkan jawabannya agar semakin lama pula waktu bersamanya dengan Allah. Coba bandingkan dengan kebiasaan kita. Apabila selesai sholat, apakah kita menikmati duduk di atas sajadah sambil berdoa kepada Allah? Atau sebaliknya, justru lekas bangun secepat kilat. Tidakkah kita ingin memperpanjang kebersamaan kita dengan Allah? Kisah pun berlanjut. Allah kemudian menurunkan mu'jizat kepada tongkat tersebut. Kelak Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir Fir'aun dengannya. Bahkan membelah lautan menjadi dua pula. Sebenarnya ada apa dengan tongkat tersebut? Sehingga dipilih oleh Allah untuk kuasilah keajaibannya. Jawabannya kembali kepada ayat di atas. Karena tongkat itu bermanfaat untuk menolong Nabi Musa, membantu hewan peliharaan, bahkan seringkali dimanfaatkan untuk hal yang lebih luas. Dapatlah kita simpulkan bahwa ada satu nilai yang penting dari tongkat tersebut, yaitu kebermanfaatan. Tak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk sesama manusia, bahkan seluruh makhluk. Siapa di antara kita yang ingin hidupnya mendapatkan keajaiban dari Allah? Bagaimana cara kita agar miracle atau keajaiban tersebut turun memperbaiki hidup kita? Jawabannya adalah terlebih dahulu jadikan hidup kita memiliki manfaat untuk orang lain. Kebermanfaatan dalam hidup adalah tongkat yang harus kita persiapkan sejak sekarang. Mulai dari hal yang terkecil, misalnya sering-seringlah mendoakan kebaikan untuk seluruh manusia, dengan demikian doa kita bermanfaat untuk orang lain juga. Contoh kecil lainnya saat menerima sesuatu yang berguna di medsos, gerakanlah jari-jari ini agar hal itu juga sampai kepada saudara-saudara kita yang lain. Dengan demikian, medsos kita bermanfaat untuk orang lain juga. Tentu masih banyak lagi cara agar hidup ini memiliki kebermanfaatan, baik dari skala kecil hingga yang skala besar. Keajaiban itu ada bagi mereka yang mempersiapkan diri memperolehnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.